Halo Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di hari minggu ini Pas dibagi hari yang cerah dan damai ini Dengan diwarnai langit yang biru di atas Kembali lagi di vlog saya di Oba Fajar Oke terima kasih dan selamat menonton kali ini Yaitu ada teman Untuk mereview pasar di Korea Selatan Atau trotuar ya Trotuar tepatnya maaf bukan pasar Trotuar di Korea Selatan itu Bagaimana keadaan dan kondisinya Oke ini pas mumpung hari minggu Dan pas jalan-jalan ini Saya akan membedakan untuk kalian Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu Like juga share di media sosial yang lain Oke terima kasih sekali ya Let's go check it out Kita akan mengecek trotuar di salah satu kota di Korea Selatan ini Jadi begini teman-teman ini Di depan saya ini sudah ada trotuar ya Kita akan maju Kalau hari minggu memang agak rame seperti ini Dan kiri kanannya ada penjual seperti dekang KP5 gitu Tapi memang teratur juga dan juga banyak orang lalu-lalang bisa berjalan gitu Inilah kondisi trotuar di salah satu kota di Korea Selatan Dan gak sama semua seperti ini gak sama Setiap beda kota juga beda juga Penataannya ya Tapi untuk yang disini Kalau setiap minggu Kalau untuk setiap minggu memang agak rame Memang ada tradisi jualan di pinggir jalan seperti ini Ini juga kemungkinan yang di pasar-pasar yang di dalam Kemungkinan ya buka lapaknya di pinggir Kalau di Indonesia mirip seperti itu teman-teman Kalau di Indonesia itu kayak CFD gitu ya Kayak CFD pas hari minggu gitu Memang seperti itulah Dan kita akan melihat harga-harganya ya Ini untuk harga-harganya memang yang di pinggir serangan ini Ini lumayan murah ini guys Ini ya berkitar 5.000 won 5.000 won, 10.000 Dan ini Apa namanya Diskon-diskon gitu Teman-teman lagi membeli Itu pakaian Pakaian perempuan ya Pakaian perempuan Pokoknya berkisar antara 10.000, 5.000, 15.000 gitu Pokoknya Kamu beli berapa Biji? 4 biji Berarti 4 biji, satunya 10 ribu Berarti 40 ribu won 40 ribu won itu Antara 450-an 450-an ribu Padahal di pinggir jalan Ya pokoknya Kalau beli disini Jangan dikurskan Indonesia Enggak jadi beli nanti Tapi kalau Untuk disini Standar 10 ribu 5 ribu itu sudah kelas murah Sekali Kelas-kelas pasar Kalau untuk kita masuk Yang distro-distro itu Yang toko-toko Itu akan lebih mahal lagi Itu distro itu Berkisar antara 30 ribu ke atas Berarti 30 ribu Itu sekitar hampir 350 ribu rupiah Ini juga murah-murah ini Ini ada diskonan Ini yang murah-murah ini Kalau untuk kerja ini Ini ada rompi ini Harganya 4.900 Berarti kan 5.000 kita saja 5.000 Itu Kalau uang Indonesia Berkisar 60.000 60.000 rupiah Oke Jadi kita akan melihat Obrol-obrol Di bingkir jalan Berodal-odal guys Ini ada berkakas Tukang-tukang ya Ini harganya Untuk selana juga Lumayan Ini ada yang 9.900 Ada 11.000 Ini kalau untuk Selana kerja ini Ini cocok sekali Selana kerja itu Kita lanjut jalan-jalan lagi guys Saya sudah menenteng satu kerja ini Tadi beli baju untuk kerja Habis 30-an rupiah Ini kesusun untuk perempuan Kita akan melihat dari col ya guys Nah inilah Penampakan dari Trotoar ya Semoga teman-teman Teman-teman yang dirumah di Indonesia Bisa main kesini Ke Korea Selatan ini ya Ini Kondisinya Cuacanya masih agak lumayan dingin Antara 10 derajat Celcius teman-teman Dan ini masuk di Musim Semih ya Dengan Ditandai dengan Pohon-pohon atau tumbuhan Mulai keluar daun-daunnya Ini adalah Diri-diri dari musim-semi Bunga-bunga Terus daun-daunnya Mulai tumbuh Kita akan lanjut jalan-jalan lagi Oh ini teman-teman Ini ada Ini ada tulisan Manwon Itu berarti 10.000 Ini Pohonan Berarti 5.000 Sudah sampai Di uteng hujung Sudah sampai di penghujung Jadi Untuk jualan Seperti Hari Minggu CFD Seperti ini Itu Di depan Pasar Tepatnya Tidak Tidak di semua Terutuar Tidak Jadi ini adalah Penghujung dari Lokasi pasar Ya teman-teman Ini yang ramai memang Depan lokasi pasar saja Ini kan Yang sebelah sana Seberang jalan sana Hampir tidak ada Pedagang kaki lima Ini adalah Dari penghujung Terutuar Dan Pasar lima Terutuar Ini Ini Jadi ini penampakannya Untuk terutuar Yang Tidak ada Pedagang ya Seperti itu Ya Seperti itu Kita lihat Dan hijau Seperti ini Nah disini Teman-teman Nah disini Kita akan melihat Oke teman-teman Kiranya Cukup sampai disini Videonya ya Kita akan sambung Di konten berikutnya Di konten yang akan Yang akan datang ya Dan Pasti di konten yang lain juga Jangan lupa untuk Terus subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa untuk Like Dan juga share Juga komen Di Di channel youtube saya Oke silahkan saja Silahkan untuk Berkomen Benar ya Dan juga Silahkan yang belum subscribe Tolong subscribe Biar saya tambah semangat Untuk membuat konten-kontennya Oke teman-teman Terima kasih sekali Saya tutup ya Sampai disini Terus semangat Jalani hidup ini Dengan semangat baru Karena hidup adalah Persuangan Salam dari Negeri Kinjeng Korea Selatan Dan Salam buat kalian Semua di Semana pun berada Semoga sehat Semoga lancar Rezekinya Dan diberikan Kekuatan Untuk Beraktifitas Dan semoga Untuk Pandemi ini Sebera Berakhir Pandemi ini Semoga Cepat Musnah Dan kita bisa Beraktifitas Seperti biasa Tanpa terhalang oleh Masker Oke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.